Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa. Kali ini saya akan sedikit membahas bagaimana mekanisme gangguan psikosomatik terjadi pada tubuh kita. Seringkali pasien yang datang ke klinik psikosomatik mengalami keluhan-keluhan fisik dibandingkan daripada keluhan-keluhan psikisnya. Apa yang membuat ini lebih sering diungkapkan oleh pasien dibandingkan keluhan fisiknya karena memang keluhan fisik ini sangat mengganggu pasien. Yang anehnya menurut pasien, mereka sudah melakukan pemeriksaan objektif baik EKG, EEG, EMG, endoskopi, CT scan, bahkan MRI dan hal yang lainnya. Namun di dalam pemeriksaan tersebut tidak didapatkan hasil yang menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Maka daripada itu, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana mekanisme terjadinya gejala keluhan fisik pada pasien yang mengalami keluhan psikosomatik. Stresor yang diketahui ataupun yang tidak disadari oleh pasien sebenarnya akan mengubah sistem adaptasi mekanisme di otak yang berhubungan dengan sistem otak hipotalamus. Seringkali, walaupun memang dianggap tidak ada stres, tetapi otak tidak dapat dibohongi kalau terjadi stres yang dipersepsikan dalam waktu yang cukup panjang. Untuk itulah, seringkali stres akan mengubah sistem di dalam otaknya menjadi tidak seperti biasanya. Kondisi stres yang mengubah sistem hipotalamus ini akan membuat dua sistem yang berkaitan, yaitu sistem neuroendokrin yang dihubungkan dengan sistem hormon adrenalin dan kortisol, sedangkan lainnya adalah tentang kondisi sistem sarap otonom, yaitu sistem sarap otonom parasimpatis dan simpatis. Pada kondisi adrenalin, kita mengetahui kalau misalnya hormon ini berlebihan di dalam tubuh, dia akan menyebabkan tekanan darah tinggi, kemudian adanya jantung yang berdebar-debar atau palpitasi. Sedangkan kortisol secara umum, jika berlebihan di dalam tubuh, dia akan mengalami suatu keadaan perubahan sistem yang biasanya normal terjadi di dalam tubuh. Jika berbicara tentang hormon, maka kita juga akan tidak lepas dari sistem sarap otonom. Keteraturan di dalam sistem sarap otonom akan terganggu jika terjadi stresor yang berlebihan. Hal inilah yang sering terjadi pada pasien-pasien yang mengalami keluhan-keluhan psikosomatik. Jadi tidak heran jika pada kondisi keluhan psikosomatik terjadi perubahan sistem di dalam tubuhnya, karena memang secara fisik dipengaruhi oleh sistem kerja di otaknya. Sistem sarap otonom akan membuat perubahan-perubahan pada sistem jantung dan paru-parunya. Sedangkan sistem sarap otonom yang berkaitan dengan parasimpatis akan menyebabkan orang tersebut mengalami keluhan seperti kuat ringan dingin dan ketidaknyamanan di dalam proses beradaptasi dengan lingkungannya. Semoga penjelasan singkat ini dapat berguna buat Bapak dan Ibu sekalian, sehingga memahami bahwa terjadinya keluhan fisik pada kondisi gangguan psikosomatik bukanlah berdasarkan hal yang tidak bisa dicari. Tetapi ini adalah suatu yang sifatnya ilmiah dan bisa dibuktikan dengan pemeriksaan. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa. Salam sehat jiwa. Terima kasih telah menonton!